Tingginya harga sembako, terutama komoditi beras dan gula, membuat Komisi 2 DPRD Batam angkat bicara. Anggota DPRD Batam, Hendra Asman, mengaku banyak masyarakat mengeluhkan kenaikan harga beras dan gula yang dianggap sangat tidak wajar. Sebelumnya, harga gula hanya berkisah Rp9.000 sampai Rp10.000, namun kini mencapai Rp15.000 per kilonya. Hendra mengatakan untuk menstabilkan harga sembako, salah satu cara adalah dengan dibukanya keran impor sembako. Hendra mengatakan impor tidak perlu selalu dibuka. Dengan sistem buka tutup, terutama di momen puasa dan lebaran, sangat membantu masyarakat. Sehingga selain murah, stok beras dan sembako juga tersedia. Jadi gini, karena kan kalau hari-hari lebaran ini kan kebutuhan meningkat, kebutuhan meningkat, pasoknya terbatas, ya itu harga pasti meninggi. Itu kan sudah menjadi hukum ekonomi. Justru saya bilang, maka kondisi-kondisi tertentu ini harus ada upaya, khususnya untuk Kota Batam, datang yang seterah kategi sini, harus ada upaya buka keran impor sehingga barang itu banyak ke sini, sehingga tidak menyebabkan kekurangan barang, harga bisa ditetekan. Kalau hukum ekonomi barangnya banyak, kebutuhannya banyak, ya seimbang. Tapi kalau kebutuhannya banyak, sedikit produknya ya pasti harga naik. Itu sudah harga, sudah hukum ekonomi. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Batam, Yudikurnain, mengajak pemerintah daerah, baik Pemko Batam, BP Batam, Pemprov Kepri, DPRD Kepri, dan DPR RI dari Depil Kepri, untuk ngotot meminta ke perminta pusat membuka keran impor. Pasalnya, saat ini pemerintah daerah dinilai tidak serius menangani masalah sembako. Yudik mengatakan, jika pemerintah menyetujui dibukanya kembali keran impor, maka diharapkan tidak merembes keluar daerah. Masalah sembako, ya permasalahan sembako ini kan sebenarnya sudah berkali-kali. DPRD Kota Batam, terutama Komisi 2, memberi rekomendasi. Kita tidak mau bermimpi, melihat di lapangan selama ini, sudah setahun lebih ini, permasalahan sembako itu selalu bermasalah. Pertama, yang paling kita rasakan, karena kita ini di masyarakat, itu beras yang sudah lama bermasalah. Saat itu kita sepakat semua untuk beras. Kita minta, baik DPRD, pemerintah Kota Batam, maupun provinsi, dan juga DPR RI, DPR RI dari Dapil Kepri. Semua sepakat bicara ke pemerintah pusat untuk buka impor beras, dan yang lain-lain yang dibutuhkan, yang sudah memang menjadi kebiasaan lidahnya di masyarakat. Sudah bersama-sama ke Jakarta. Hanya saja, saya lihat perjuangan itu gagal, belum berhasil, karena sifatnya di situ memohon, meminta, bukan memperjuangkan. Nah, di situ juga ada jaminan daripada kita, semua DPRD, pemerintah kota, gubernur, dan sebagainya, terkait Batam itu, kita bersama-sama masyarakat, untuk tidak meremes keluar. Karena itu akan bertambah terhadap ekonomi nasional. Untuk itu, Komisi 2 telah mengagendakan untuk melakukan audiensi dengan pejabat baru BP Batam untuk membahas sembako, serta meminta agar dibukanya kembali keran impor sembako ke kota Batam. Nureka Devi, Muhammad Zani, Kelas 7, Menginformasikan.